Hai Hai poin saya soalnya ini pakai satu baik-baiknya kita persiapan Pak Yayy ya siap asya Allah mohon maaf ini Pak Yayy enggak terlambat enggak nonton Hai 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 enggak 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 tadi enggak enggak baik-baik kita mulai pakai ya enggak enggak baik siap baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa berbahagia Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bersama-sama lagi untuk melakukan kegiatan semangat Quran masuk ke jus yang ke-24 bersama kaya kita cerita kaya di Alhamdulillah 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 yang luar biasa mudah-mudahan kita senantiasa tersimpul dengan semangat di beliau ini mas hehehe hehehe Alhamdulillah para hadir malam 2025 ini kita akan bersama-sama sekalian balik mendapatkan semangat-semangat di tengah tengah kegiatan di tikab kita di mana pun kita berada dan mudah-mudahan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan terakhir ini walaupun dengan kondisi yang masih seperti ini kemudian Allah segera memberikan perubahan-perubahan yang luar biasa buat kita semuanya dalam membaikan dan tentunya dengan semangat bersama Quran dan tentunya kemerkahan di bulan Ramadan ini baik Pak Yayi untuk menghidikan waktu kepada Pak Yayi kami persilahkan Pak Yayi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh babak akhir Ramadan, hari-hari tinggal sedikit, malam-malam tinggal sedikit, keluarga besar, masjid al-ikhlas, kecinta, sholat tarawaih satu jus, ya dalam kondisi normal dan dalam kondisi tidak normal, simakan satu jus dengan konsisten dan kita memasuki jus 24 malam 25, amin. Amin, mudah-mudahan, anda sehat, anda selamat dan dimudahkan Allah SWT. Jus 24, ada surah Az-Zumar, ada surah Wafir Al-Mu'min Al-Tawwul-Ida'an, ada surah Fussila. Surah Az-Zumar habis di ayat yang ke-75. Ya, kemudian disusul dengan surah apa namanya Fussila. Ya, surah Al-Rofir, surah Al-Mu'min atau surah Al-Tawwul. Tidak, sampai ayat yang ke-85. Ya, kemudian disusul dengan surah Al-Rofir, ya, sampai ayat yang ke-46. Ya, 46 ayat dari surah Fussilat masuk di, jadi, jus 24. Tadi surah Wafir Al-Mu'min atau Al-Tawwul ada 85. Dan, yang tadi di surah Az-Zumar yang tersisa, ada 75. Surah aku yang berbahagia, jadi, 75 ayat, 85 ayat. Kemudian, yang terakhir, tadi di surat, apa namanya, surat akhir, jus 24 adalah 4. Ya, 75. Tapi, dimulainya bukan dari satu Az-Zumar. Ya, nah itu zaman dimulakan Allah SWT. Jadi, dimulainya dari ayat yang ke-32. Tentang orang yang paling berdusta adalah yang menjustakan Allah dan ayat Allah. Dan orangnya, hukumnya kafir. Yang ada di teks. Yang membenarkan Al-Quran dan membenarkan Rasul, maka itu disebutnya yang tetap buang pada Allah SWT. Ini diskusi dan perbincangan tentang sikap orang-orang terhadap Al-Quran dan terhadap Rasul Muhammad SAW. Yang pada hakikatnya adalah, jadi, mengingkari Allah SWT. Karena, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Yang berfirman adalah Allah. Ada disampaikan oleh Allah melalui Jibril, alaih salatu wassalam, melalui malaikat Jibril. Ya kan, kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang paling mudah, itu adalah Allah. Maka, ketika ada orang yang mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasul, maka berarti mengingkari Allah SWT. Ya, mengingkari Allah, siapa sih yang bisa menyelamatkan dari seluruh bahaya dan seterusnya, maka tidak ada kecepatan Allah SWT. Gitu. Ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah benar dan diterima oleh Rasulullah benar juga. Ada selingan di ayat yang ke-42, tentang orang mati dan orang tidur. Ada kesamaannya, ada perbedaan. Kesamaannya, orang tidur, di saat tidur, maka mirip orang mati. Ya, begitu. Dan dikembalikan nyawanya, nanti oleh Allah SWT, makanya, Alhamdulillah, Ya, na, 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 na. Ya, itu saya bilang selingan karena memang masih berbicara tentang orang-orang yang mengusuhi Allah, Rasul, dan Al-Quran. Dan mereka lebih rela mengapir sebut-sebut selain Allah SWT di sisi Allah SWT. Nah, orang-orang yang golem ini, bila nanti di akhirat dan melihat siksaan, Maka, mereka berupaya untuk menebus dirinya dari siksaan yang buruk. Itu dia punya. Dan nampak sekali perhitungan mereka, dan nampak sekali perbuatan mereka pula, Apa-apa yang dulu mereka tertawakan di dunia Allah, tertawain, agama tertawain. Ya kan, Al-Quran, Muhammad SAW, tertawain. Ya, dan kalau ditimpa kesulitan, maka ia memanggil Allah SWT. Tapi ketika sudah baik, ternyata, jadi mereka mengatakan, Ah, itu mah karena keribatan saya saja, karena ilmu saya. Nah, begitu. Itu adalah fitnah, itu cobaan. Luar biasa, dan itu diucapkan oleh orang-orang yang terdahulu juga seperti itu. Ya, akhirnya disiksa oleh Allah SWT. Itu. Ya, bahwa Allah yang mahal melapangkan riski dan dikandungkan. Ada ruang yang luas diberikan Allah kepada orang-orang yang berpusta. Orang yang bermaksiat. Dalam kondisi apapun, Allah membuka ruang agar mereka bertobat. Dan kalau memang bertobat secara nasuhah, serius, maka tetap diambunik oleh Allah SWT. Gitu. Sebelum datangnya siksaan. Maksudnya, sakarotin maut, mati. Mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Dan seterusnya lanjut, pada akhirnya, mati dalam muka mereka nanti hitam ke lantai, kebakar. Jadi, hujuhu muswadda. Dan tempatnya akan ada di neraka jahat untuk orang-orang yang muswadda. Ya, karena Allah lah yang mengendalikan langit dan bumi dan milik Allah. Ada umumannya yang sarkas, makasar sekali. Ulafuqirullahi ka'murun ni'an bayi wa jahidun. Ayat 66, surat ta'an sumar. Katakan, apakah kepada selain Allah kalian pada memerintahkan aku untuk menghamba. Wahai orang-orang buruk. Ya, itu pertanyaan. Ya. Allah memberi wahyu kepada Rasulullah dan kepada yang sebelumnya. Bahwa isinya syirik itu menghancurkan seluruh kebaikan dan seluruh kehidupan. Syirik itu. Maka hanya kepada Allah. Dan beribadah dan bersyukur. Allah meskipun orang-orang tidak bisa menghargai Allah dengan sebenarnya. Ya, tanda kiamat, menilang kiamat. Diup sengkakala dan seterusnya. Dan orang terpelah menjadi dua. Ada yang masuk raka, ada yang masuk surga. Yang ada di surga tentu, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan menguji Allah SWT yang telah memenuhi janji. Masya Allah. Masuk surga dan diseliputi oleh para malaikat. Kemudian mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat al-Ghufir, surat al-Mu'min. Awalnya juga tentang Al-Quran, kemajah syaitan Allah. Allah mengampuni, 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 mengampuni. Orang-orang yang membantah ayat Allah berarti dia kafir. Ayat 4 klit. Lalu ada laboratorium. Ada orang-orang yang luar biasa. Itu para malaikat yang memakuni. Alhamdulillah, ada sembilan malaikat. Rabbannya wa adikiluhum. Doanya malaikat. Ya Allah masukkanlah mereka orang-orang itu ke surga. Yang berjanjikan kepada mereka dan orang-orang yang baik. Dari nantik-nantik yang baik dan pasang. Mereka dan anak. Dan jagalah mereka dari kemampuan. Itu hal kemenangan yang luar biasa. Allah mengampuni, kita tetap dipanggil. Bahwa merukah, Allah lebih besar dari merukah mereka untuk surga. Apa itu gambarnya yang kita lihat. Mereka kafir. Kemudian, jadi diantara doanya. Kalau bisa, jadi matinya rumbungan atau jadi tidak mati. Karena melihat asyiksaan dan mengakui bahwa dia berpaksa. Gambarannya, jika disebut nama Allah dengan desa, dia kafir. Dan menyebutkan Allah. Maka akhirnya diputuskan. Kusuhan. Yang mahal melikuti melihat dan menurutkan air dari langit sebagai rezeki. Dan nanya orang-orang yang kembali kepada Allah. Yang disampil jadi pelajaran. Dan nanti pada yawmat Allah. Dan nanti pada yawmat Allah. Yaitu buah hari dimana mereka mengejeng. Terlihat semuanya. Tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu semuanya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah dengan perbuatan. Tidak ada kebaliman. Waktu-waktu yang sangat menakutkan bagi orang-orang kuali. Tidak ada penolongnya. Tidak ada saudara. Tidak ada sanak kagam. Dan Allah mahu mengetahui segala yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Luar biasa. Makanya disuruh berjalan. Dalam timpah kemidi. Jadi bagaimana kisah-kisah dan cita-cita. Dan ujungnya orang-orang yang sokong. Orang yang berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada sejarahnya. Sejarah sebagian penggalan kaum samut. Terima. Om ad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan begitu juga. Tentang usaha tempatu. Lalu masuk kepada. Musa a.s. Ini juga luar biasa. Kemudian diutus kepada Haman. Kepada Fir'aun. Dan kepada Kolo. Tuh coba. Ini tiga-tiga sindikat ini disebutkan. Kadang kepada Fir'aun saja. Tapi disini disebutkan oleh Allah. Ila Fir'auna wa Haman wa Qoruna. Ini namanya sindikat politik dan kekuasaan. Luar biasa. Cuma ketika. Jadi Musa datang. Dan menyampaikan. Dan mengajak kepada sesuatu yang berbeda dengan mereka. Maka semua yang lagi dibunuh dan biarkan itu. Itu kebijakan. Nah gitu. Nah gitu. Ya. Dan seterusnya ini berjalan. Diskusi ini indah sekali. Tentang Nabi Allah Musa bersama Fir'aun. Kemudian ada orang yang beriman di keluarganya gitu. Luar biasa. Dan membeli Nabi Allah Musa alaih sholatunya. Tapi apa daya karena. Jadi memang kekuatan. Kekuasaan itu adalah kekuatan. Jadi kekuasaan itu mengikat. Lalu kaum Nuh, kaum Nuh, kaum Nuh, kaum Tammut. Kemudian Nabi Allah Yusuf dan 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 Yusuf. Mereka kalau semuanya kehidupan dunia itu meskipun enak bagi yang enak. Tapi itu cuma sebentar rusakan. Maka itu menjadi kuaidah yang luar biasa. Dan kemudian apa namanya. Puncul atau jadilah pria. Luar biasa. Ketika di neraka pada teriak-teriak. Dan minta pertolongan kepada jadi penjaga neraka. Dan dijawab memang belum datang rusul atau apa. Mereka menjawab ya. Tapi kenapa ya. Sampai akhir juga ada terang tentang hari lihamat. Dan tidak ada ilah yang juara Allah SWT yang kisah. Jadi yang menghidup tidak ada ilah yang juara ma'fadu'um khususin dan la'udin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali. Jadi penciptaan manusia mengingatkan siapa kita sebutnya. Supaya kawadu' dan supaya merenggah dihadapan Allah SWT. Tapi ketika anda sadar. Maka dia adalah menjadi kafir. Dan dipersilahkan untuk sokak-kawadu'um. Yang bisa masyarakat kawadu'um. Ini ayat 76. Masyarakat kawadu'um khusususin dan la'udin. Masyarakat kawadu'um khususin dan la'udin. Nah kan. Fa'ilainal uja'un. Lembaran terakhir. Ya kan. Masyarakat kawadu'um khususin dan la'udin. Ada yang kisahkan. Rasul ada yang tidak kisahkan. Iya. Nah orang kafir yang meket-meket gimana? Di saat sakalotim maut. Dan gua nyawa. Maka tidak bermanfaat. Atau. Senang. Atau. Beriman. Tapi di saat dia. Jadi dia masih dalam keadaan. Ya. Tidak bermanfaat. Surat fuzilat. Fuzilat ham sajidah. Tentang Al-Quran. Subhanallah. Hanya. Sedikit sekali yang mau. Mengerti tentang Al-Quran. Hari ini. Ya. Mereka juga tidak mengetahkan. Dan mengatakan. Tidak-tidak ada tutupnya. Oh. Iya. Rasulullah s.a.w. Buka. Kesalah kera-kera. Ya. Innama ilahu kumillahu ma'ad. Kustabimu la'in. Wabailu li musyrikin. Siapa musyrikin disini. Aladina la'iduna zaka. Orang yang tidak mau membayar zaka. Itu adalah orang musyrikin dan orang kafir. Berat yang. Kustila tadi. Anak yang ketujuh. Kemudian orang-orang yang berkembang. Akan berada di lembah-lelahu yang tidak pernah habis. Dan kemudian penciptaan alam semesta. Sampai ke langit. Ya kan. Sampai ayatnya. 12.12. 7 langit. Dan masuk ke sana. Masih ke sana. Ya. Maka kalau mereka berpaling. Maka akan terkenal. Siksaan kayak kawan-kawan. Dan aku luar biasa. Ada angin kontang-pating. Kecungku. Dia angsor. Sorang. Di ayam. Nahisah. Tapi orang-orang yang beriman. Diselamatkan. Allah SWT. Mata'ala. Jadi dia. Apabila itu posisinya semuanya. Menyaksikan. Mulutnya didiamkan. Terus semuanya. Menyaksikan. Pulit, mata, telinga, tangan, kaki. Semuanya. Masya Allah. Diklasakan. Allah SWT. Ini ada korona. Para korin. Korin yang. Yang bisa mencim. Dan manusia. Dan pasti. Orang-orang. Jangan-jangan dengar. Al-Quran. Oh iya. Coba. Saya bisa dibuat. Ya. Semangat. Dan juga. Bumandang. Masalah istiqomah. Yang ke-30. Bersama para mereka. Allah SWT. Alah para Allah SWT. Alah. Yang bahagia di dunia. Akhirat. Oh dan. Di akhirat di syurga. Ada yang senang. Ada yang kasih. Masya Allah. Biasa sekali. Ada komunikasi. Baga'arasi. Terus. Ada ayat saya juga. Jadi ayat Allah. Siang. Malam. Tentari. Tuhan. Maka jangan. Bersujud pada mati. Tuhan. Tentari. Tentari. Allah SWT. Kalau Allah. Sombong. Maka orang-orang. Yang sisi Allah. Pada bertaskris. Yang malam. Tidak. Puasan. Lambaran terakhir. Di antara. Allah. Kita melihat. Bumi ini tenang. Ya kan. Tapi ketika ketipan. Air. Sob-sob-sob-sob. Belak. Prok-prok. Ya orang yang menginggali. Air. Air. Kona. Tidak sama. Kalau. Pertanyaannya. Apakah digimpalkan. Karena. Kailuk. Lebih baik. Daripada orang yang. Meninggal. Aman. Di hati. Ini pertanyaannya. Yang malu. Masyidun. Terserah. Loh. Berbuat. Apa aja. Allah. Atau. Perang. Yang menyesatkan. Tidak datang. Bagaimana. Dizitu. Tidak ada. Tinggi yang murid. Tidak ada. Celah kebatulannya. Selindungannya. Maksudnya. Adi. Allah. Tidak. 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 kalau kamu merasa aneh sebetulnya bukan aku saja yang menerima ini dan menerima maka kalau Al-Quran itu seandainya di luar bahasa Arab yang berkata oleh Al-Quran Al-Anjami Bacaanya Al-Anjami 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 Dilihat dan kalau kata-kata Munggu ini sama Habis Jus dua puluh Pada masyarakat Disiapkan Jus dua puluh empat Dilihat yang pada Maksud Pada nyemak dong Jangan pada Antuk Jangan kata-kata A'udhu billahi Al-Shaytanir-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Femen A'udhu billahi Mimman Ketepa an Allah Wetetepa Bilsilqi Ithjaya A'layis Matuan Lilka Finin Walthy Jaya Bilsilqi Wa-saddaq Bili A'ulahi Duhum Muntakun Lahu Ma Yashakun A'in Duh Rabbim Wa-saddaq Wa-maniyyat Allah Kama Lahu Min Duh 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 selamat menikmati 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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فإنهم كتاب عزي لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم ما يقعدك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة روحة عقاب العليم ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصل الآياته فأعجميه العربي والولي الذين آمنوا هدى وشفاه فالذين لا يفنون في آذانهم وحروا مرض عليهم عبا ذلك ينادعون من مكان بعين ولقد آتينا موسى كتاباً واختب فيه ولو لا تلمت فقد نطبك لفضي بينهم فإنهم نفيشهم منهم مَنْ رَمِلَ صَالِحًا فَلِنَخْزِهِ وَمَنْ أَزَالَ أَفَعَالَ لِلَّا وَلَا رَبُّكَ بِقْمَا لِلَّا عَبِينَ اللَّهُ أَكْبَرَ Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Para pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah para pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada jamaah masyarakat yang diramati Allah SWT telah kita dengarkan semua yang luar biasa malam hari ini sampai Pak Yayi berdiri menahan kantuk dan luar biasa kita menyelesaikan dengan baik-baik sekali dan speed yang luar biasa semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya di malam di malam ganjil ini Masya Allah walaupun mohon maaf tadi ada gangguan teknis sehingga kita butuh beberapa saat sehingga gaji lagi tadi mohon maaf ini kelihatannya di internet cukup tinggi Pak ya sehingga link zoom ini mengalami ada gangguan-gangguan tadi iya betul tentunya dengan semangat ini tidak mengalahkan gangguan-gangguan tadi dan kita tetap bisa menyelesaikan semangat kita di malam ini di just yang ke-24 dan jangan lupa tetap semangat besok kita menyelesaikan just yang ke-25 Insya Allah bersama lagi kita cerita kaya Aliyahmadi al-abis yang luar biasa ini para permisi yang berbahagia demikian mungkin pertemuan kita malam hari ini semoga tetap semangat dan jangan lupa yang belum mitir untuk menyelesaikan mitirnya nanti malam dan besok kita menyelesaikan ibadah kita di hari yang ke-25 di bulan ramadhan ini dan tentunya Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya demikian kita cukupkan Pak Yaim pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhaniqallahumma wabihamdiki asyadu allah ilahhan atrak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh